Al-Rahman, al-lamal Qur'an Al-Rahman Al-Rahman, al-Rahman Maka Allah bilang Syaitan-syaitan yang ada di lembah itu Makin mengganggu mereka Awalnya syaitannya takut Semua demi Allah teman-teman sekalian Syaitan takut sama manusia Semua Iblis pun takut sama manusia Pimpinan mereka Takut sama kita semua sebenarnya Tinggal alihkan takut kita kepada Allah Iblisnya jadi takut Umat bin Khattab itu ditakuti oleh syaitan Itu karena kata ulama Dia sudah betul-betul Murnikan tauhidnya kepada Allah Hanya takut kepada Allah sebagai pencipta Dan tahu kalau Iblis itu ciptaan Allah Maka Iblisnya ketakutan sama dia Semua syaitan al-Rahman Gak ada yang berani datang Karena memang sudah seperti itu Mereka datang ke gua Minta-minta Setelah tiga hari bersemedi Syaitan yang lewat Lihat Ini manusia bodoh benar nih Dia sampai tiga hari Benar-benar panggil nama saya Hari pertama Tidak mungkin langsung terjadi Karena syaitannya pastikan ini manusia Ini pimpinan di muka bumi Gak mungkin Manusia subhanallah Kalau datang di satu lokasi di muka bumi ini Semua makhluk Allah pindah Coba kalau ada tanah dibebasin Binatang apapun pindah dari sana Semua pindah Jin semua pindah Karena tau ini khalifah Ini pemimpin di muka bumi ini Manusia kalau datang Habis semua tuh Pindah semua yang lainnya Seperti itu Tapi ini orang gak sadar Dia semedi panggil-panggil Karena tiga hari gak makan Tiga hari gak minum Bahkan subhanallah Buang air di badannya sendiri Akhirnya syaitannya datang Setelah tiga hari Ya kamu apa Saya mau kebal Coba perhatikan Syaitan ini di bawah manusia Maka dia Dengan kebodohannya Membodohi orang yang sudah pintar Sebenarnya Jadi bodoh lah orang yang pintar Ini kalau ngikutin yang bodoh tadi Seperti contohnya gini Orang yang datang Minta-minta sama syaitan Di gua-gua Orang bersemedi Dan semua ini seperti Anak kuliah Udah cerdas Pintar Kemudian dia sakit kepala Ada anak ikin SD lewat Dia panggil Dek sini sebentar Kepala saya pusing Apa obatnya? Kata anak SD itu Minum kencing saya kak Bodohnya dia Dia bilang Iya sini kencing kamu Karena apa yang dikatakan oleh syaitan Kepada para dukun-dukun itu Kalau datang Minum darah Minum kencing kamu Apalah Macem-macem yang bodoh-bodoh Yang aneh-aneh Di mata manusia sudah busuk Udah bagi Udah baik Tapi dilakukan sama mereka Makan-kan Ar-Rahman Am-hak Al-Quran 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 Terima kasih.